Pemirsa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Moro Jambi mendapatkan anggaran dana alokasi khusus dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Anggaran DAK tersebut dipergunakan untuk pembelian 3 unit kendaraan roda 3, 1 kontainer di tahun 2023 ini, yang nantinya diperuntukkan untuk bidang persampahan yang saat ini sudah dialihkan dari PERKIM menjadi bidang persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Moro Jambi. Pasca Peralihan Bidang Persampahan dari Dinas PERKIM ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Moro Jambi, beberapa hari lalu semua aset serta bagian dari bidang persampahan telah dilakukan serah terima oleh Dinas PERKIM ke Dinas Lingkungan Hidup tertanggal 4 Januari 2023 kemarin. Dimana untuk kedepannya bidang persampahan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Moro Jambi akan memfokuskan untuk melakukan transportasi pengangkutan sampah dari TPS ke TPA. Namun dikarenakan luasnya wilayah Kabupaten Moro, sehingga penanganan sampah menjadi fokus utama pada kecamatan yang padat penduduk. Akan tetapi saat ini memang kendalanya yaitu jumlah armada angkutan sampah terbatas, dan selain itu lokasi TPS di setiap kecamatan cukup jauh untuk ke TPA. Disampaikan oleh Evi Syahrul, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Moro Jambi, bahwa di tahun 2022 lalu pihaknya sudah mengajukan bantuan anggaran kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Anggaran yang diajukan sudah didapat dalam bentuk anggaran DAK yang sudah bisa dibelanjakan di tahun 2023. DAK tersebut akan digunakan untuk pembelian kendaraan roda tiga dan satu kontainer. Dana alokasi khusus ini memang diperuntukkan untuk bidang persampahan Dinas Lingkungan Hidup. Karena seperti diketahui, intensitas sampah di wilayah Kabupaten Moro Jambi tahun 2023 meningkat signifikan. Peningkatannya terjadi pada tempat hiburan dan rekreasi, dengan jenis sampah rumah tangga seperti kulit jagung, kotoran ayam, dan sampah rumah tangga lainnya. Sampah dari TPS ke TPA yang ada di Bukit Baling, tetapi memang kalau kita lihat titik TPA ini kan sangat jauh dari area layanan. Apalagi daerah Mendalo itu sangat cukup jauh dari Bukit Baling. Mungkin untuk TPA Bukit Baling ini bisa mengakomodir area-area tertentu yang dekat seperti Jaruko, Kemudian Sekernaan. 2022 kemarin sudah mengajukan beberapa peralatan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui dana alokasi khusus dan disetujui, yaitu tiga unit kendaraan roda tiga yang disetujui oleh Kementerian dalam bentuk dana di AK yang tahun ini akan kita belanjakan, kemudian satu kontainer sampah. Nah satu kontainer sampah ini kita alatkan ke tempat wisata di Candi Moro Jambi. Novia Putri Sanjaya, JAK TV melaporkan